Inilah rekaman CCTV aksi arogansi lurah benda baru pamulang kota Tangerang Selatan, Saidun. Ia mengamuk di ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan karena anak titipannya tidak diterima di sekolah tersebut dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kepala SMA Negeri 3, A. An Sri Analia, mengungkapkan, lurah Saidun sejauh ini belum meminta maaf secara langsung datang ke sekolah. Ini masalahnya sudah selesai, Pak lurah sudah kesini, sudah minta maaf dengan didampingi oleh aparat dari pemerintah, ada Pak Camat, kemudian juga ada Pak Tepung, ada Pak Hadioyo, ada dari BKD sendiri yang menjadi atasan beliau. Alhamdulillah tadi kita sudah, kita kan intinya yang penting dari kejadian kemarin dengan Pak lurah melakukan tindakan, Kan mungkin adik-adik semua sudah lihat ya videonya, itu seperti apa, tindakan menemukan meja, makanan yang ada di meja. Dan kita menunggu beliau untuk datang ke sekolah untuk mengungkap maaf secara, apa namanya, pribadi, secara gentleman lah gitu ya. BDB sudah berakhir, kemudian sudah, apa namanya, sudah daftar ulang gitu kan. Nah, kemudian yang kita sampaikan baik-baik gitu. Nah, ini karena merasa beliau juga ingin membela rakyatnya, kemudian ingin, apa namanya, titipannya diakomodir. Akhirnya, saya tetap bahwa di kita, kan kita, adik-adik bisa lihat sekolah ini hanya segini-gininya. Kemudian kita nggak mungkin menambah kelas, yang bisa mungkin menambah kuota. Menambah kuota juga, kita harus menambah buka dulu ke pemerintah, kemudian juga, ke apa namanya, tambahannya juga, kita nggak bisa melebihi dari kuota yang sudah ditentukan. Maksud saya gini, kita harus melihat kuota, sekarang gini, kalau saya terima semua ke titipan, mau ditaruh di mana, apa di lapangan setelahnya, ya. Sama sekali, tidak ada sama sekali iming-iming dari siapapun. Saya nggak tahu ya, kalau di luar mungkin begini, di luar mungkin ada orang yang berusaha menitipkan ke si A, kemudian dia dimintain biaya segimana, saya nggak tahu di luar ya. Pokoknya ke saya pribadi, tidak ada yang, apa istilahnya, kita tidak meminta biaya sedikit dulu. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Tangerang Selatan, APNDI mengatakan, Pemkot akan menindak lanjuti insiden memalukan ini. Ini kan pegawai saya, nah tugas saya nanti akan menindak lanjutinya, Dan hingga saat ini, kasus ini akan terus ditangan lima posek Pamulang.